musik 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 ayo pak langsung ayo 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 mas oh ini dukun dukun dengerin saya duduk aja dulu seranganmu gak ada apa-apanya untuk saya duduk kalau kamu mau selamat duduk oke duduk lurut sama saya seranganmu gak ada apa-apanya untuk saya duduk ayo ikutin dukun gak usah kurak-kurak gak denger dukun dengerin saya ya kalau kamu gak jawab saya lebih gejem daripada kamu kamu gak akan bisa mejar saya tapi saya bisa mejar kamu dan saya bisa mejar keluarga anakmu bisa saya bikin cacat insya Allah oke kita perang oke oke saya kasih waktu dua menit serang saya sekarang yuk kalau kamu hebat keluarin semua kerismu keluarin semua ilmu yang paling tinggi saya tunggu sekarang lihat saya eh kalau takut gak saya ayo kamu itu penakut kamu dukun banci itu lihat saya coba sebutnya namamu siapa kalau kamu berani nama gudanu serang saya dengan nama saya namamu siapa coba bilang sama saya banci itu namanya paham paham kamu banci ngerti kalau kamu takut bilang takut ngobrol yang baik saya masih melihat kamu terhormat kalau kamu mau ngobrol sama saya baik tapi kalau gak mau jangan salahkan saya saya sebelum meninggal saya akan minta maaf sama kamu maafkan saya maafkan saya jika kamu nanti mati maafkan saya jika kamu nanti mati jika kamu gak mati kamu rumpuh yang aku kejar adalah anakmu jika anakmu cacat saya akan bilang maafkan saya mau kamu lakukan gitu kalau gak mau kita ngobrol baik-baik ngerti ngerti kita ngobrol baik-baik kita selesaikan masalah ini oke sekarang saya tanya yuk saya anggap kamu walaupun kamu sebenarnya takut saya anggap kamu jujur kenapa kamu nyerang ibu Ermi siapa pak namanya Ermi Awati kenapa lihat saya sini dukur lihat saya sini lihat sini lihat saya kenapa kamu nyerang ibu Ermi Awati gak apa-apa lihat saya yuk saya sudah baik-baik ngomong baik-baik sama kamu terima hal mohon baik saya karena waktumu gak akan panjang ya kenapa kamu nyerang kamu marah sama ibu Ermi Awati bener marah iya kenapa marah gak mau ngomong oke ya sudah dukun tugas saya karena diminta oleh suaminya ibu Ermi Awati untuk membantu menersaikan tugas saya akan saya lakukan kalau kamu gak ngomong nomor satu saya tahu kalau kamu menaruh ilmu penglihatanmu di dalam tubuhnya ibu Ermi Awati di dalam tubuhnya ibu Ermi Awati satu kamu sudah ketahuan sama saya kalau ilmu itu saya hancurkan saya lepas kunciannya kamu yang disana buta ingat ya gak takut gak apa-apa saya hanya bilang aja kamu akan buta satu yang kedua ini pilihan kamu ini pilihan kamu kalau kamu memang berani sama saya serang saya dan itu akan mempercepat proses kematian kamu serang saya kalau kamu bilang gak takut lakukan pekerjaanmu sebagai dukung hebat lakukan ayo kalau kamu gak mau berani kamu itu takut lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya eh oke sekarang saya tanya namamu siapa saya tahu gak kamu takut kamu hanya pura-pura gak takut yuk gak mau siapa gak mau kamu asli mana gak mau dukung kamu itu gak jawab disini saya insya Allah lihat kamu disana jadi kamu itu percuma kamu ibaratnya saya itu penembak kamu itu udah di sasaran saya kalau kamu memang hebat nih dengerin saya ya kamu disana masih punya ilmu untuk melihat saya tahu cari saya sekarang cari nama Ustadz cari sekarang kalau kamu bisa menemukan saya saya acungin jempol hebat kamu ayo cari waktumu hanya setengah menit karena kalau ilmu hebat biasanya gak ada setengah menit udah sampai yuk cari saya gak mau nah kamu gak tahu kalau kamu itu udah mengukur saya udah sekarang saya tanya dan saya minta sama kamu sekarang kalau kamu ingin selamat itu itu benda yang kamu gunakan untuk numbal Ibu Erni Awati lepas satu gak mau oke yang kedua lepas itu pocong-pocong yang kamu isi macam-macam benda itu dan dan semua fotonya Ibu Erni yang awati itu kamu sobek gak mau ya silah dukun saya harus bekerja kalau kamu mau mati saya minta maaf ya maafkan saya ibu mau bertobat tentang syirik dan musyriknya ibu Erni dulu mau ikhlas amin ya Allah ya Allah aku mohon kepada ampuni dosa syirik dan musyriknya ibu Erni ya Allah ampuni dosa syirik dan musyriknya ibu Erni ya Allah jika ada ilmu-ilmu dari kesyirikan dan musyrik yang mengunci sihir yang mengunci sihir yang mengunci sihir aku mohon agar kau lepaskan yang ada dalam tubuhnya ibu Erni ini kau lepaskan dari tubuhnya ibu Erni dan kau keluarkan bersamaan dengan syihir tumbal yang ada dalam tubuhnya ibu Erni ya Allah amin ya Allah amin subhanallah walhamdulillah wa la ilai Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim kun faya kun amin ya amin amin ya di belakangnya bukan gitu aja gak apa-apa ini adalah proses aja insyaallah karena ilmunya yang memuji oh senang muji Allah aja bu subhanallah 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 boleh kalau sudah boleh tenang subhanallah wa alhamdulillah wa la ilai swt wa to jerat waa amin subhanallah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa la ilai ilallah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah air Dijaga aja, apa? Dijaga aja ya Ah, dikitin nanti Padahanya dijaga gitu Gak apa Ini ilmu-ilmu Ilmunya ibu Apa? Ernie Hati Ilmunya ibu Ernie Keluarlah dengan baik Keluarlah dengan baik Keluarlah dengan baik Dengan halus Dengan halus Istifat Astagfirullahaladzim Istifat dulu tiga kali Baru menguji Allah Kertas kekulih Subhanallah 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 Baru sejauh Subhanallah Subhanallah Semua ilmunya keluar dengan lembut Dengerin misalnya Keluar dengan lembut 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 Sambil buka mata ya Sambil buka mata Istifat Istifat Muji Allah Lemesin tangan Lemesin tangan Lemesin aja Lemesin aja Ya Lemesin aja Iya Lemesin ya Buka matanya Jangan lupa ya Buka mata Ya Jadi dia keluar dengan teman Buka mata ya Lemesin Sampai aja Kalau sudah mulai bisa tenang Saya langsung doa masalahnya Ini ilmu Pelan Dengar saya Pelan Iya Gak boleh kasar seperti itu Pelan Ayo Ilmunya Ibu Erniawati Pelan Gak boleh kasar Nurut sama perintahku Pelan Nah Biarkan Ibu Erniawati Sadar Kamu boleh Ngerakin tangan Dengan lembut Boleh Tapi biarkan Ibu Erniawati Sadar Dengerin saya Ya Mau Ngangguk Nah sudah Ngangguk yang baik Saya akan bantu kamu untuk keluar Kembali ke alamku lagi Ya Biarkan Ibu Ernia Sadar Oke Ikutin perintahku Nanti kamu akan saya bantu keluar Oke Biarkan Ibu Ernia sadar Ibu Ernia istifah Tenang Santai Isti-istifu Buka mata Halus Tidak boleh mempengaruhi Otaknya Ibu Ernia Dan keseimbangannya Ya Dengerin saya Ya Biarkan Ibu Ernia sadar Yuk Menurut sama saya Yuk Yuk Kamu sendiripun ada sihir Di dalam tubuhnya Ibu Ernia Gak bisa Nah Paham kan Nanti akan saya bantu keluar Makanya kamu harus Nurut sama saya Ya Sudah Biarin Ibu Ernia sadar Ngerti Yuk Nurut sama saya Nanti kamu akan saya bantu keluar Yang ada jantung Yang ada di punggung Yang ada di hatinya Ibu Ernia Yang ada di telinga Mata Otaknya Ibu Ernia Yuk Kamu mulai tenang Keluar baik-baik Yuk Biarkan Ibu Ernia sadar Yuk Biarkan Ibu Ernia sadar Yuk Nurut Nurut Ibu Ernia Buka mata Ibu Ernia Buka mata Buka mata Iya Istifa Santai Dan santainya Santai Santai Bu Ernia Itu ilmunya apa aja itu Gak tau Kok bisa ternyata Gak tau Ibu Ernia pernah ngelakuin Sesuatu Puasa Puasa Dari ayahnya Dari ayahnya Juga ada Dari ayahnya Dari Bukan dari ayahnya Dari kakeknya Bukan Dari kakeknya Bukan Dari mana Dari belajar Dari belajar Ibu Ernia belajar sendiri Enggak Dari mana Dari ono Ono mana Ono puasa Oh iya itu namanya belajar Puasa Puasa Kamu ilmunya Laki perempuan Perempuan Ya sudah Kamu nenek Nenek Kamu dari mana Dari mana Jawa Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Nek Jawa Jawa mana Jawa Barat Jawa Barat Bagian mana Dari kota mana Ingat gak kamu Mana Coba yang kamu ingat Mana Kerajaan mana Coba yang kamu ingat Kerajaan mana Coba Majapahit 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 Dengerin Nah sekarang Kamu dengerin saya Nek Dengerin saya Dengerin saya Nenek Kamu punya nama Enggak Oke Dengerin saya Dengerin ya Nek Kalau kamu dari Majapahit Berarti kamu Tahu Iya Oke dengerin saya Sekarang dengerin Bagian Keamanan Kerajaan Yang ada Di Jawa Timur Itu Namanya Kalau kamu dari Majapahit Dengerin saya Dengerin saya Dengerin saya Dengerin Dengerin rett enggak Tahu 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 Maka Yang dia Tahu Beber Tahu 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 dengerin saya dengerin makanya dengerin sekarang dengerin dengerin sekarang kamu mau nurut sama saya mau mau nurut dengerin saya sekarang ya ampun ampun dengerin duduk yang baik duduk duduknya duduknya saya aduk duduknya yang baik nenek duduknya yang baik nenek duduknya yang baik sekarang dengerin saya makanya kamu dengerin saya dengerin saya dengerin saya sekarang tak Perfect dengerin dulu kalau kamu dari Mojopahit mulai hari ini semua dari kerajaan Mojopahit itu semuanya termasuk makanya saya sebutkan satu-satu, ngerti? makanya kamu nurut, gak usah takut, kalau kamu enggak, aku akan panggil itu mengunci kamu menarik, masukin ke penjara dengerin saya, makanya dengerin saya, ngerti? oke, sekarang dengerin dengerin saya, kamu saya minta, ini kan kamu masuk, karena ilmunya Mbak Ernia Wati duduk yang baik, kamu perempuan gak ya gitu, duduk yang baik ya itu suaminya, gak apa-apa, saya biarin, itu suaminya makanya dengerin saya, udah, dengerin iya, 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 iya oke, ngerti? kamu tahu saya sekarang, makanya kalau kamu gak kurut, kamu akan saya hancurkan iya, dengerin, makanya dengerin, udah, kamu dengerin saya, sekarang saya tanya, kamu mau bantu saya, kamu mau membantu ibu Ernia Wati, turutin saya, iya, 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 mau Ibu yang meyawati, mau melepaskan lo Kamu harus menurut Saya tidak akan jahat sama kamu Saya tahu kalau Kamu harus menurut Makanya kamu harus menurut Gak usah takut, gak usah cari Itu kalau saya panggil, dia akan datang Makanya dengerin Sekarang saya tanya sama kamu Wujud kamu aslinya apa? Jujur sama saya Apa? Wujud kamu aslinya apa? Apa ya? Gak tahu, ya sudah Saya anggap kamu nenek itu saja Ya nenek, aku apa Ustaz Sudah, jangan banyak ngomong Kamu dengerin saya saja Kamu akan saya bantu lupas Ya Siapkan semua Anak buahmu yang sudah menyatu di tubuhnya Ibu yang Jangan kayak gitu Gak sobat gitu ya Yang sudah ada di tubuhnya ibu yang Wakti untuk keluar Persiapkan Itu sihir yang ada dalam tubuhnya Makan saya hancurkan Gerti? Ya Karena kamu gak bisa Paham? Ya Emang kamu bisa? Enggak Enggak bisa? Enggak Makanya nanti saya hancurkan Itu saja ilmunya sudah mulai rotok Udah mulai rotok Udah mulai rotok Kamu lihat itu ada yang keluar dari tubuhnya ibu Ibu hernia Ibu hernia mati Tahu? Makanya dengar Paham ya? Oke Sekarang kamu persiapkan Kamakah mundur Itu yang dibelakang tadi suaminya ibu hernia Enggak mau Eh siapa? Eh sebentar Sebentar saya mau tanya Kenapa kamu gak mau sama suaminya ibu hernia mati? Gak tau Kamu gak tau Iya Kalau kamu menurut sama saya Dengerin saya Kalau kamu menurut sama saya Kamu harus bisa nerima Ini perintah dari saya Ngerti? Ya Pak Ustaz Kamu tidak boleh seperti itu Iya Kamu yang begini saja saya Masih bisa menerima kamu ngobrol baik-baik Kalau kamu gak menurut pada perintah saya Saya suruh panggil semua anak saya Saya suruh panggil semua Angkanya dengerin saya Itu tuh suaminya ibu hernia mati Gak mau Gak mau Kenapa kamu gak mau Gak mau Gini Saya mau tanya sama kamu Kenapa kamu gak mau Gak tau Saya tanya Kamu dari wajabai Iya Bener? Iya Sekarang saya tanya Kamu dikirim oleh orang Atau kamu ilmunya Ibu hernia mati Jujur sama saya sekarang Sini Dengerin sini Dengerin sini Dari tadi saya tau kamu Kalau kamu jangan menurut Sini Hei ulang Hei Hei Sini Hei Sini Hei Sini Kalau enggak Kamu akan saya potong-potong Dengerin saya Hei sini Sini Duduk sini Gak mau Sini Gak mau Sini Ayo Hei Sini Ayo Sini Sini Gak mau Saya tau kalau bangun Jukirin orang Ayo sini Hei Sini 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 Hei Sini Gak Gak mau Kondosan Iya 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 Ampun 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 Iya Saya dikirim Saya dikirim Ampun Iya Apun Sudah Saya terima Ampun Maaf Ampun Ampun Duduk, duduk, duduk 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 sini, duduk sini Duduk sini, duduk, duduk Duduk, duduk Duduk, duduk Duduk, sekarang dengerin saya Dengerin Kamu akan saya keluarkan Yang milik kamu siapa? Iya Iya Menuju Dia HapAL 30 CUT Iya sih Kak Pinter Tidak, tenang, paham Saya anggap untuk kamu tetap! Iya saya jun Türkiye Tapi satu Tidak tidak boleh kamu seperti itu lagi Ya Pastor ampun, ampun, ampun Jangan seperti itu, duduk aja ya Pak Saya tahu kalau kamu tadi dikirim nanti Hei, tidak sopan seperti itu Dengerin saya ya Dia akan saya selesaikan Ya, betul itu Dengerin, dan kamu lihat orangnya sekarang lagi nampak Coba Ngapain ya Coba kamu lihat orangnya Gak tahu Oke, saya akan selesaikan Nama apa siapa Nama Gak tahu Kamu gak tahu Berarti kamu dikasih nama dengan nama Rianugra itu Berarti kamu ilmunya Rianugra gitu Betul Gak tahu juga Hei, sini Sini, duduk sini Gak tahu Oh, gak tahu ya Ya, ya sudah Ya, ya sudah Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, sudah begini Berarti Dia cinta ke diri saya Berarti Berarti Kamu ilmunya Oke Berarti Pengen Ibu Ernie pisah sama suaminya Ya, betul itu dari dulu Dia tuh pengen misahin Sama suaminya Oke, ya, ya Nah, ya, ya Oke, ya Emang Ya, ya sudah Oke, sekarang gini Kamu di tubuhnya Di tubuhnya Ibu Ernie Di mana Saya mau ngetes kejujurannya Betul Ya, sudah Ya, sudah Ya, sudah Kasian Sekarang saya tanya Sekarang jujur Emang wujudmu apa Jujur jawab sekarang Enggak apa-apa Yuk, sini Jujur Enggak apa-apa Sini loh Bisikin saya Di sini Duduk Bisikin saya Kenapa Kamu tadi mau Ular benar tadi Eh Cangkat situ Sini 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 Iya, iya Sudah Gak apa-apa Sini Gak usah Tapi harus Kamu Kamu Siluman Ular Aja Ya, sudah Gak apa-apa Oke Kamu Siluman Ular Dari Dari Jawa Timur Ya, sudah Gak apa-apa Ikutin Saya mau Yang disitu Akan saya Hancurkan Mantranya Si Si Siapa tadi Yang mirim Itu akan Saya Sesakan Iya, iya Nanti itu Di Youtube Di Tid Gitu aja Oke Gak usah Taki Ada di Waktu Oh ada Kamu gak boleh ngomong Eh Ular Jangan Gitu Ya Sudah Bunuh 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 Dia terjahat Sama Sama Banyak Banyak Perempuan Astagfirullah Dia itu suka Ngecinahin Banyak Perempuan Oke Lebih baik Dipunggu Biar Mati Sekalian Oke Ya Oke Dia itu Dia itu Kelewat Batas Oke Oke Kesalahannya Sudah Banyak Oke Oke Iya Dia muslim Dia itu orang jahat Oke Ya sudah Nanti saya akan bantu Doa Saya tidak tahu Tapi akan Saya serahkan Sama Allah Biar nanti Allah yang menyelesaikan Apa Iya Saya tahu Makanya Kamu itu Saya tidak Ngomong Ngapain Kamu galak-galak Juga Dia menangis Terus Sudah Nur sama saya Kasian Dia Pak Utan Udah Amat Kamu Nangis Keluar Udah Tomat Iya Iya Sekarang Dengerin Saya Ular Kamu punya Nama Ular Dengerin Saya Kamu punya Nama Kamu Saya Nama Kamu Perempuan Apalagi Ular Ya sudah Warna Kamu Apa Warna Ular Putih Oke Ular Putih Berarti Gini Aja Saya Kasih Nama Kamu Nangis Ular Ular Cepetan Sebentar Napa Saya Kasih Nama Sebentar 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 Kalau kamu Kelakuannya Begitu Enggak Bisa Dikatakan Cantik Saya Ngerti Wujudmu Kayak Apa Makanya Dari Tadi Saya Bila Ular Sini Sebentar Sebentar Nanti Dulu Aku Menyari Namamu Sebentar Sebentar Oke oke kalau kamu mau jadi ular baik-baik jangan jangan ikutin ular manusia siapapun ya kalau kamu memang mau betul mau bergaduh dengan Kerajaan Majapahit sana bilang saya sudah ketemu sama Ustadz dan yang udah tahu dan kamu bilang yang sobat ngerti Oke saya kasih nama kamu ular putih itu aja ya tapi kelakuanmu jangan kayak gitu kamu harus tobat kalau kamu mau masuk Islam mau saya ini mau saya sadati mau Oke sekarang kamu tanya sama temen-temenmu tanya siapa yang ingin masuk Islam iya tanya temen-temen gak kamu aja kamu tanya sama temen-temen biar main dulu siapa ini masih semua semua ya sudah ya suruh dengan kata-kata saya ini mau saya silahkan karena gini dengerin saya ya nanti setelah kamu mau saya silahkan kemudian itu mantra itu ditanam di perutnya Ibu Ermiyawati itu akan saya hancurkan iya 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 kemudian nanti kalau ada ilmu yang dipergunakan untuk melihat si dukunya itu ada di sini nih nih dia suka sakit dulu Alhamdulillah iya sekarang kan ilmunya udah enggak berfungsi kamu coba lihat ya itu udah enggak berfungsi sebagian rontok dan santai aja itu nanti biarkan saya selesai kata-kata iya 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 udah iya udah menurut sama saya ya saya Insya Allah udah tahu tugas saya ya oke nanti saya sadatkan kamu mau oke habis nanti kamu saya sadatkan Pak Ustaz anak ini juga nih sering sakit iya nanti biarkan makanya ini kamu akan saya sadatkan biar kamu keluar dulu iya amin ngerti nanti setelah kamu keluar sama temen-temenmu yang lain itu nanti biarkan kalau kamu sudah keluar kan Ibu Ermiyawati kan sadat nanti kalau sudah sadat tinggal ngamini kamu nanti sama temen-temenmu kamu ke Kerajaan Majapahari iya tapi sadat dulu iya 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 pengen sadat aku pengen Islam iya dengerin saya dulu ini kan rencana ya makanya dengerin setelah kamu dan temen-temenmu saya sadatkan kan dengerin ya nanti ibu etnik kan sadar setelah sadar nanti saya akan doa untuk ibu etnik iya kan itu rencana yang gitu biar yang nakal-nakal hancur termasuk yang malah kamu jurur saya termasuk yang iya 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 udah sangat seperti itu aku gila untuk kamu ya sudah saya akan seperti itu iya mengerti eh iya 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 udah gigi tarik mutu masih ada udah makannya jangan kayak gitu ya terus setelah ibu Enis ada 6 minit saya akan nanti ngancurin yang nakal-nakal bunuh pokoknya bunuh dia kok marah nyumur ya takut gak dibunuh soalnya dia tuh udah kelewatan iya iya oke oke setelah itu nah nanti kamu kalau mau ke Mojobaid silahkan ya kamu bilang saya sudah ketemu sama ustadah kamu pertama pasti akan menemui pasti karena dia bagian keamanan dan dia perempuan dan dia bagian tusoko kerajaan Mojobaid menurut dia ya temuin dia yang baik yang sopan karena jin kerajaan itu biasanya sopan sopan saya melihat kamu itu kan kurang sopan iya kamu harus belajar iya sudah gak apa-apa yuk menurut sama saya habis itu nanti kalau kamu mau belajar Islam cari yang memang disana sudah Islam sudah sholat kamu belajar sholat kamu bisa dengan tubuh barumu yaitu seorang wanita sholat lah ya lima waktu cari jin sudah sholat belajar agama yang baik merti oke ya sudah sekarang kamu akan saya sadatkan kamu dan temen-temen ajak temen-temen ya ya oke yuk saya tidak memaksa kamu untuk membaca saat-saat ini merti putih putih yuk duduk iya paham sekarang kamu untuk menjadi orang atau jin yang baik itu sangat susah yuk duduk sekarang duduk sekarang yuk yuk saya bantu sekarang oke dengerin saya sekarang ya kamu tidak kuat ya menyebut asal Allah iya sudah gak apa-apa tapi niatmu sudah bagus dengerin saya ya sekarang ya putih dengerin saya iya paham kamu tidak saya paksa untuk bersahadat saat ini mengerti kalau mau Islam ikutin saya sekarang oke kuatkan hati kamu tidak perlu kekuatan untuk masuk Islam untuk masuk Islam hanya kehilasan hilangkan keinginan nafsu untuk merusak manusia dengarkan saya ya putih hilangkan keinginan nafsu untuk merusak manusia dengarkan saya putih hilangkan nafsu untuk merusak siapapun hilangkan nafsu jika kamu merasa ilmu paling hebat hilangkan tidak masuk dengan dikabat untuk mengkhidikan dan dikabat dan dikabat dan dikabat penyakit iya ayo mohon ampun iya putih bunyak aku masuk rupa mbak ustaz iya iya sudah, yuk saya banggu ya saya banggu masuk ke narko iya sudah, yuk sudah paham maksud saya iya pak ustaz saya tidak bisa maaf Tapi orang ini jahat sekali Tidak pernah taubat sedikit pun Iya sudah gak apa-apa Kalau memang kamu jin Kamu mau taubat kepada Allah Walaupun orang yang menyuruh kamu Itu seorang muslim Dia muslim Tapi dia jahatnya minta ampun Biarkan dia urusannya Dia sangat dolim sekali kepada semua wanita Iya gak apa-apa Termasuk ini Ya jangan sekali sama perempuan ini Saya kasingan sama dia Dia selalu dijolemi Dia pengen nyetubuhi Tapi dia tidak bisa Karena dia orangnya soleha Dia baik Dia rajin sholat Rajin puasa Tapi sejak saat ini dia tidak pernah puasa Karena pelutnya sakit Karena kamu Dengerin saya Iya Pak Ustadz Karena saya jahat sama ini Iya ya sudah Kamu nanti sobatin Makanya dengerin saya ya Kamu kan mau sadat Mau masuk Islam Dengerin saya Belajar untuk Menghilangkan Nafsu yang ada dalam hati Dan pikiranmu Gimana nafsu itu ingin merusak orang Jangan ya Jangan ya Hilangkan nafsu Kalau kamu merasa Ilmumu tinggi Tidak ada yang mengalahkan Tinggi Pak Ustadz ilmu saya tinggi Pak Ustadz Nanti Nanti dia lebih tinggi Pak Ustadz Jadi saya kalah Nanti ada waktunya Sudah dengerin saya Oke Dengerin saya Nanti saya akan selesaikan Ini Kasihan perempuan ini Iya Dengerin saya dulu Saya sudah tahu Ibu Enia Wadid Kesini Itu karena memang Cabe dia Ia sempat capek Pak Ustadz Tersisa Dia pikirin ini Terus Dia ingin sembuh Dari sakitnya Putih Dengerin saya Mau ada cerita sedikit Untuk kamu Mau dengerin Oke Dengerin saya Putih Kamu itu Sebenarnya Pengen ketemu Sama saya Kamu tahu sih Pak Dengerin Makanya dengerin saya Makanya dari tadi Kamu masuk Itu saya sudah lihat Bahwa kamu itu Sebenarnya Enggak berani Dengan saya Ya saya tahu Sama Pak Ustadz Tapi dianya Enggak apa-apa Ngerti Nah saat ini Saya sudah tahu Iya Benerin ya Saya pengen kejalan Allah Amin Ya sudah Sekarang Benar-benar belajar Di dalam hati Dan pikiranmu Hilangkan Yang kepingin Merusak manusia Jangan Jangan Bergabung Dengan orang-orang Yang seperti Paham Kamu punya Hak untuk Seorang Bisa dengerin dulu Saya mengomong Karena saya Kalah Sama dia Ya saya tahu Yang tak wajib Kepada Allah Paham Iya Oke Iya Sama Ya Iya Oke Itu nanti Usang saya Yuk Kamu mau bersadar Kita Yuk Tanganmu Konsen Dengerin saya Bukti Saya akan membantu Kamu Bismillah Terima kasih Baik Iya Dengerin saya Ya Tapi saya Jangan 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 Sudah Duduk sini Ini mau serius Tidak apa-apa Sudah ini mau serius Ya Kamu mau masuk Islam Sudah Sudah Dari dulu Terima kasih Tapi Ketemu Pak Ustadz Ketemu Baru sekarang Sudah 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 Duduk yang baik Yuk Duduk Tangan Tidak boleh Dengerin Makanya Kamu Jangan Nyakitin Pak Ustadz Kalau Bu Ermiahwati Ini Tidak Sakit Tidak Kesini Bersasih Sudah choix Ngurut Sudah Jadi Sudah 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 Tutlen Pak Ustadz Sudah 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 Seg צר Vermon Sudah Jangan Banyak Ngomong Sekarang Yuk Ir dengerin saya ya kita serius sekarang karena ini sangat sakral bagi diri kamu bagi saya sendiri bagi temen-temenmu ya yuk ikutin saya yuk ayo mulai tangan ikutin saya budi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ashadu Allah ilaha ilallah wa asadu anna Muhammad al-rasulullah Allah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Amin Ya Rabat Alamin Ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah untuk si putih si ular putih yang dia dipergunakan untuk menjadikan Ibu Erniawati benci kepada suaminya dan dia setelah taubat dia bersama kawan-kawannya dia telah taubat dan dia menyatukan dirinya berikrah dengan membaca sahadat Ya Allah aku memohon kepadamu Ya Allah untuk si putih yang baru saja dia berikrah menjadi seorang muslimah dan juga kawan-kawannya aku memohon kepadamu Ya Allah jika si putih bertobat aku mohon terima taubatnya jika dia memohon ampun Ya Allah aku mohon padamu ampun Insalam dan dosa-dosanya Ya Allah dan aku memohon kepadamu Ya Allah senantiasa engkau berikan petunjukmu dan didayahmu kepada putih dan kawan-kawannya Ya Allah berikanlah petunjukmu dan didayahmu pada putih dan kawan-kawannya Ya Allah dan aku memohon kepadamu Ya Allah agar si putih si ular putih tersebut kau izinkan dia bisa menjalankan ibadah-ibadah yang kau wajibkan bagi makhluk yaitu manusia dan jin Ya Allah dan aku mohon kepadamu agar dia bisa menjadikan perbuatan-perbuatan dia adalah baik terus-menerus Ya Allah agar perbuatan dosanya diimbangi dengan perbuatan baik dan perbuatan baik si putih dan kawan-kawannya lebih besar daripada dosanya Ya Allah dan aku mohon aku mohon agar engkau senantiasa mau jika timbangan si putih dan kawan-kawannya lebih besar baiknya aku mohon agar kau masukkan si putih dan kawan-kawannya ke dalam surga Ya Allah Amin 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 Ya Rabbal Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ibu Erniawati Buka Mata Buka Mata Ibu Erniawati Buka Mata Istighfar Buka Mata Istighfar putih dan kawan-kawannya keluar dengan lembut ya keluar dengan lembut keluar dengan lembut keluar dengan lembut Ibu Erniawati yuk Buka Mata Buka Mata Istighfar Iya boleh duduk Ibu dibantu Mas pasang dulu jirpan boleh Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ibu Erniawati dari Jawa mana? Jawa mana? Jawa mana? Kuningan 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 Kastro Berarti sih itu orang Jawa Timur berarti ya Tapi gak tahu namanya Kan? Itu ilmunya dari Jawa Timur? Saya kan udah bilang sama Ibu ini nih Shhh Bukti Gak boleh Biarin Ibu Erniawati sandal yuk Ya biarin Ibu Erniawati Yuk Ibu Erniawati Ya Istighfar Suti keluar halus ya Gak usah nyawatin ke saya Keluar halus aja Langsung Biar Ibu Erniawati sadar ya Yuk Duduk aja coba Ibu Erniawati si Ivar Poliak Iya Sampai duduk Ya Ibu Erniawati si Ivar Ibu Erniawati si Ivar Ibu Erniawati si Ivar Ibu Hehehe 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 Eh sudah Ya tenang Kita doa Iya Tenangin dulu hati Ibu Tenangin dulu istighfar Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanallah Subhanallah Ternah gak apa-apa Insyaallah Mudah-mudahan ini selesai Ya Tadi Tadi kan hanya perjalanan dari ilmu orang tersebut ngobrol dan dia juga bersahadat Makan yang mudah-mudahan ini insyaallah yang terakhir ya Amin Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau udah mulai tenang saya akan bantu dolar Insyaallah Saya mau tanya dulu Boleh Ibu Erniawati Badannya lebih enakankah sekarang Dengan yang tadi ini kemana Melihat saya lebih enakkan Coba Ya gak takut Takut Iya Gak apa-apa Ya namanya santet ya begitu itu gak harus sama santet Tapi gak apa-apa ya sudah Mulai enak Dada Perut 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 Lebih ringan Alhamdulillah Katia Katia Berarti